Halo co-friends, untuk mengerjakan soal ini kita harus ingat jika kita memiliki sebuah segitiga siku-siku Misalnya ini adalah segitiga PQR dengan siku-sikunya di Q Maka untuk segitiga siku-siku itu akan berlaku teorema Pythagoras Di sini untuk panjang sisi miringnya, sisi miring itu merupakan sisi yang terletak di depan sudut siku-sikunya Nah ini merupakan sisi PR Nah sisi PR ini panjangnya jika kita kuadratkan maka PR kuadrat ini akan sama dengan PQ kuadrat ditambah dengan QR kuadrat Nah sehingga jika kita ingin mencari PQ kuadrat di sini akan sama dengan PR kuadrat dikurangi dengan QR kuadrat Dan untuk QR kuadrat akan sama dengan PR kuadrat dikurangi dengan PQ kuadrat Sekarang pada soal ini perhatikan gambar layang-layang terbang di atas ini Nah kita diminta untuk mencari jarak layang-layang dengan tanah secara vertikal Ini adalah jaraknya Dapat kita lihat di sini akan terbentuk sebuah segitiga siku-siku dengan sudut siku-sikunya di sini Di B Maka akan berlaku rumus Pythagoras Yaitu untuk sisi miringnya di sini adalah AC Maka AC kuadrat itu akan sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat Yang kita akan cari jaraknya di sini adalah BC Maka untuk BC kuadrat itu akan sama dengan AC kuadrat dikurangi dengan AB kuadrat Sekarang BC kuadrat di sini akan sama dengan AC-nya adalah 100 kuadrat dikurangi AB-nya adalah 60 kuadrat Nah BC kuadrat di sini sama dengan 100 kuadrat itu 10.000 Dikurangi 60 kuadrat itu 3.600 Sehingga untuk BC kuadratnya akan sama dengan 6.400 Nah BC-nya itu sama dengan AC-nya dari 6.400 Hasilnya adalah 80 Karena tadi di sini 100 meter ini 60 meter Maka untuk BC ini juga satuannya adalah meter Sehingga sekarang kesimpulannya Untuk jarak layang-layang dengan tanah secara vertikal Akan sama dengan 80 meter Nah jawabannya adalah yang C Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya